Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the sweet channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu Kali ini kita akan membahas tentang edukasi burung beo Nah membahas apa aja Oke kita mulai Kali ini kita akan membahas tahap pertama dalam memandikan burung beo Nah dalam tahap pertama ini Untuk memandikan burung beo Sebaiknya kalian mengeluarkan dulu Makanannya supaya tidak terkena basah Makanannya Dan Nampan kotorannya Setelah itu Kalian bisa memberikan cepuk Atau wadah untuk dia mandi sendiri Jadi saran saya Untuk memandikan burung beo Tahap pertama Yaitu agar beo mandi sendiri Jangan kita mandikan disemprot Atau Disiram Jadi Baiknya Masukkan tempatnya ke dalam Dan biarkan burung beo Supaya Mandi sendiri Nah Kalian bisa tunggu Beberapa saat Sampai burung beo Mau Mandi sendiri Biarkan dia Agar Mau mandi sendiri Nah apabila nanti Burung beo tetap Tidak mau mandi sendiri Nanti kita lanjut ke langkah Kedua Oke Sekarang kita mulai tahap dua Cara yang kedua Kalau misalkan Tahap pertama tadi Cepuk Dia tidak mau Untuk mandi sendiri Sekarang tahap keduanya Yaitu Menyiram Kaki Cukup kaki Dan tangkeringannya saja Seperti ini Nah Kalian cukup Menyiram Kaki Dan tangkeringannya saja Itu Bertujuan Untuk Memancing Burung beo Mau Mandi sendiri Dicepuk Ya Nah Dia sudah mulai Kepancing Dia sudah mulai Mereka Pancing Nanti Biarkan Tunggu beberapa saat Nah Dia sudah mulai Memang Sendiri Tahap yang ketiga Tahap yang ketiga Kalian bisa menggunakan selang Untuk Memandikan burung beo Bisa menggunakan selang Seperti ini Kalian cukup Menyiram Bagian tubuhnya saja Ingat Bagian tubuhnya saja Seperti ini Jangan sampai terkena Kepalanya Kenapa? Karena akan membuat Burung beo tersebut Menjadi flu Cukup kalian Hanya bagian badannya saja Tubuhnya saja Leher Leher kepala Jangan terkena air Dan terlalu serang Ini cara pertama Dengan selang Kalau memastikan Misalkan burung beo Kalian masih gerabakan Kalian jangan menggunakan serang Kalian Bisa menggunakan teknik Yang kedua Yaitu Dengan menggunakan Sempotan ini Seperti ini Yang Yang spraynya Ya Seperti ini Nah Spraynya Kalian semprotkan saja Ke bagian tubuhnya saja Jangan terkena Bagian kepalanya Cukup Kalian Semprot terus Sampai badannya Basah kuyuk Nah Berapa kali Dalam memandikan beo Sebaiknya Sebaiknya Kalian memandikan beo Minimal Dua kali Sehari Atau Tiga kali Kenapa? Karena Burung beo Memiliki suhu tubuh Yang panas Jadi dia Memerlukan Kesejukan Di badannya Untuk Tidak Kepanasan Seperti itu Nah Jadi kalian Cukup Pagi Dan sore Atau Pagi Siang Dan sore Tiga kali Atau dua kali Gimana kalian? Cuman Cara tekniknya Seperti itu ya Dispray aja Setelah memandikan Burung beo Kalian cukup Menganginkannya Atau Menjemurnya Tapi Tidak Langsung Tidak Tersorot matahari Langsung Jadi Matahari Bisa terhalang Dengan Fiber Atau Semacam lainnya Contoh Seperti ini Jadi Langsung Tidak langsung Terkena matahari Nah Untuk kalian Yang misalkan Mau memandikan Burung beo Lihat kondisi Cuaca Terlebih dahulu Apakah Mendung Atau Hujan Atau Bagaimana itu Sebaiknya Tidak memandikan Dulu Karena Itu akan Mengakibatkan Burung beo Menjadi Sakit Nantinya Flu Sebaiknya Kalian Memandikan Burung beo Saat Ada Matahari Seperti ini Atau Matahari Yang tidak Terlalu terik Begitu Jadi Kita memandikan Sesuai dengan Caranya Oke Mungkin Sekian Dari saya Untuk Edukasi Hari ini Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati